Kalau kurang lebih saya 9 kali sudah mengikuti kejuaraan internasional Memperbukakan gelar Ada WBF, HPBF, OPBF, IPBF Kemana aja itu Bang? Seperti di Australia, Thailand, Filipina, China, Jepang Jepang 2 kota pernah saya coba main Satu lagi di Osaka, satu di Tokyo Secara pemerintahan Kota Padang selalu men-support lah YT, sisi saya bekerja di Sapul PP Pimpinan dan Jajan selalu men-support saya untuk bertanding Begitu dari Jajan Pemerintahan Kota selalu men-support saya untuk persiapan bertanding Apakah kejuaraannya secara nasional ataupun secara internasional Yang namanya Sapul PP itu gunanya atlet Pas pertandingan Jadi ketika tanding cuma satu tangan Nah ini sudah cedera kan? Mau tidak mau kontras Oh tetap tanding? Tetap tanding Karena drill itu kurang lebih satu minggu mau persiapan Kita cedera Tidak mungkin dulu kita membatalkan kontras yang telah dikendatang Seperti kita main dengan satu tangan saja Satu tangan itu mana ceritanya itu? Intinya dengan prestasi kita mendapatkan apa yang kita inginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah seorang narasumber yang kini juga telah hadir di studio langgam Beliau salah satu Beliau salah satu Selain persiapan Selain personil sapul PP Beliau juga seorang atlet tinju profesional Mungkin sebelum kita mulai Bincang-bincang kita boleh buka masker dulu Ya karena kita sudah melewati tes berbagai protokol kesehatan Biar tahu juga orang gimana tampang Bang Tamboresi ini Siap Bang Kita lebih ke Kisah Abang di dunia olahraga pertinju nih Bang Gimana deh Bang Abang awal ceritanya bisa terjun di dunia olahraga tinju nih Bang Apakah Abang jadi atlet tinju duluan atau personil sapul PP duluan gitu Gimana nih Bang awal ceritanya Jadi gini ya Bang Dibat sedikit cerita masa lampau Era-era kita di tahun-tahun kita di kecil-kecil itu kan masih tenornya sebuah tiduran tinju yang sering Muncul di TV-TV Annotation Itu di era-era kita tak ada muncul Menidolakan pertinju Kita yang waktu itu juga sedikit Dan sangat menggembali olahraga tinju Tapi secara basic itu tidak ada yang pertinju keluarga kita Itu di usia berapa lu? Jadi waktu itu masih di SLTP Itu di kampung halaman Bang? Bukan, dari Padang Kalau kita punya kampung kan di Solo Oh asli Solo Bang? Solo Lebih tepatnya di Mati Perjanjang ke Campatan Malia ke Bopatan Solo Sebuah negari yang indah di kaki Di lereng Gunung Talang Jadi ketika di Padang itu Di mana tadi Bang? Bisa Ya jadi ketika itu ibu kan tinggal di Padang Di Indarung Jadi setelah lepas kita dari SD Kita masuk Pindah ke Padang Mau masuk SMP Betulah gak diterima Tapi dalam bola bali itu Kita melihat ada sesana tinju yang berada di Indarung Di bawah binaan Gonjales Gonjales Itu abang kita Gonjales Habis itu Karena kita mau Melihat Karena ada hobi Melihat gitu kan Maka menawarkan kepada Bang Gon Bang Boleh kita ikut latihan Ngomong menjawab Tinju ini keras deh Sekali layar terkembang Berpantang surut Tengok-tengok aja lah dulu Nanti kalau apa latih lah Karena saya sudah bulat dekat saya untuk jadi petinju Akhirnya saya datang terus Terus Akhirnya diterima latihan disana Itu kira-kira tahun 2002 Umur 6? 2002 kira-kira berapa? Umur 16-17 ya? 16-17 Ya Masih baru SMP Keras 3 Kalau gak salah Habis itu Barulah di Perdana Tanding debut Perdana Di amatir Itu persiapan Seleksi Kejurnas Untuk di Kelimantan Berwakilan Sumatera Warat Amatir Berarti awalnya Apa yang amatirnya? Pernah Coba di amatir Tanding di Goraku Salim Padang Itu seleksi Untuk Kejurnas Di Kelimantan Tapi Karena perdana main Mungkin Skill belum ada Pengalaman belum ada Akhirnya tidak Dibawa Untuk seleksi Untuk Kejurnas di Kelimantan Baru Februari 2004 Dibikin Kejuaraan Tinju Profesional Oleh Promoter Sumatera Barat Bapak Ilham Tanjung Promoter Dari Komisi Tinju Indonesia Bikin Kejuaraan Di Padang Dalam rangka Ulang tahun Wira Beraja Yang keberapa? Pokoknya ulang tahun Wira Beraja Maka saya Diikut Sertakan Dalam pertandingan Sana Main Kalau gak salah Main 6 ronde Akhirnya Saya menang Berulang Waktu Terus Berjalan Waktu itu Masih Apa ya Masih Lagi Aktifnya Kejurnas Tinju Di Indosiar Yang kalau gak salah Tayanya Pertama Kamis Malam Maka saya Dipromosikan Tanding disana Oleh pelatih saya Bum Janis Yang betul Itu kan Masih Binaan Sementara Jadi saya Bertanding Di Indosiar Berapa kali Ada kejalan Off air Main 6 ronde 6 ronde Habis itu Main 8 ronde 8 ronde 8 ronde Sampai saya Betul-betul Mendapatkan peringkat Disana Dan berapa kali Juga mengikuti Kejuaran yang ada Di Sumbar Yang digilar oleh Gumi City Indonesia Association City Indonesia ATI Nah Itu Di Kejuaran nasional Ini Ada berapa kali Benar Benar Kalau 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 Sering Ada Sekitar 6 kali KO Kalau gak salah Tapi lupa saya Orang-orangnya Dimana Ada 6 kali Menang KO Yang saya Didapatkan Dalam pertanding Untuk secara Nasional Kejuarannya Benar saya ikuti Baik di Daerah Sumatera Barat Maupun di luar Di Indosiar Itu udah profesional Itu profesional Selain di Nasional Abang kan Kabarnya Juga 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 Pernah Beberapa Kali Main Mengikuti Kejuaran Internasional Di Kelas Tinggi Profesional Ini Bisa Diseritakan Gimana Itu Jadi Untuk Main di Level Internasional Itu perlu Peringkat Biasanya Perdana Saya main Berada Di 53 Atau 55 Saya main Saya peringkat Satu Waktu itu Jadi Ada Kawaran Untuk Kejuaraan Di Australia Mengikuti Kejuaraan WBA WPBF WBF Kejuaraan WBF World Boxing Federation Di Australia Saya bertemu Sama Petinju Australia Main 10 ronde Dalam Kejuaraan Asian Boxing Federation Boxing Federation Kalau gak Salah Itu Di Australia Kebetulan Karena Kita Tandang Terpaksa Terima Kekalahan Dengan Kekalahan Sudah Berapa kali Untuk Di Internasional Kalau Untuk Internasional Kalau kurang lebih Saya 9 kali Sudah mengikuti Kejuaraan Internasional Memperbukan Gelar Ada WBF APBF OPBF IPBF Mana Aja Seperti Di Australia Thailand Filipina Di Cina Di Jepang Jepang Dua kota Pernah saya Coba main Satu lagi Di Osaka Satu di Tokyo Kalau di Tokyo Saya pernah Dalam Kejuaraan OPBF Ocean Pacific OPBF Boxing Federation Itu Melawan Petinju Yang Cukup Kuat Namanya Takuma Inoue Apa yang Membedakan Petinju Internasional Dengan Petinju Dan tetap Profesional Tapi di Kelasnya Nasional Sebenarnya Untuk Level Internasional Itu Semua orang Bisa Tergantung Peringkat Latihan Tergantung Peringkatnya Di Nasional Itu Tapi Ilmu Yang Kita Dapat Dari Ketika Kita Bertanding Bertanding Di Luar Adalah Mereka Betul Latihan Secara Profesional Namanya Profesional Maka Memang Itu Profesinya Latihan Latihan Bertanding Latihan Kalau Kita Secara Ngomong Di Indonesia Latihan Juga Terjah Jadi Itu Kelemahannya Dari Segi Fisik Atau Fisik Tergantung Masing-masing Olahraga Tidak Pembentukan Fisinya Sudah Jelas Bagaimana Pembentukan Fisik Sudah Jelas Seperti Apa Latihan Tergantung Pelatih Seperti Apa Dalam Menjadi Atlet Tidak Profesional Apa Jadi Seorang Atlet Kebanggaan Tersendiri Memang Secara Finansial Belum Bisa Kita Banggakan Tapi Secara Hati Kita Telah Bisa Memang Coba Bayangkan Sembilan Negara Kita Tertempuh Untuk Asia Tenggara Memakili Indonesia Memakili Indonesia Dari Tidak Itu Karena Hanya Dua Tangan Kita Yang Berasal Dari Kinegari Yang Jauh Di Pelosok Negeri Yang Nagarinya Yang disebut Kinegari Berjanjang Kecamatan Lemanjaya Kebupatan Solo Itu Jauh Tapi Kita Bisa Mampu Menapakan Kaki Di Sembilan Negara Di Asia Tenggara Itu Dikenal Dua belah Tangannya Itu Terus Kebahagiaan Terus Di 2010 Selain Dari Tinju Kan Saya Juga Atlet Usu Untuk Kota Padang Saya Juaranya Berapa Kali Mendapatkan Mendalian Mas Baik Ke Jurdah Maupun Di Porda Makanya Tahun 2010 2011 Ada program Dari Bapak Balikota Memberikan Reward Kepada Atlet Beprestasi Untuk Masuk Di Sapul PP Kota Padang Cerita Yang Masuk Di Sapul PP Waktu 2012 Masuk Ada Sapul PP Kota Padang Sebagai Atlet Membawa Nama Harum Kota Padang Berlanjut Hingga Sekarang Sekarang Sebelumnya Itu Dukungan Dari M.Ko Sini Ketika Mau Main Di Di Tual Profesional Internasional Gimana Kalau Secara Pemerintahan Kota Padang Selalu Men-support Saya Bekerja Di Sapul PP Pimpinan Dan Jajan Selalu Men-support Saya Untuk Bertanding Jajan Pemerintahan Kota Selalu Men-support Saya Untuk Persiapan Bertanding Apakah Pejaran Kejuaraan Secara Nasional Ataupun Secara Internasional Yang Namanya Sapul PP Itu Kan Gunanya Atlet Apa Atlet Ada Di Sana Makanya Apapun Atlet Yang Selalu Disupport Oleh Pemerintah Memang Itu Pintu Ruud Yang Diberikan Kepada Atlet Yang Men-support Yang Mengharumkan Kota Padang Ada Ada Pernah Cidera Selama Dalam Bertanding Kalau Cidera Yang Namanya Adovisi Pasti Ada Cidera Yang Paling Parah Yang Paling Memekas Yang Memekas Ini Patah Patah Ini Patahnya Dibilang Patah Tapi Lepas Pas Apa Pas Drill Persiapan Mau Ketemu Sama Petiju Medan Masih Rekan Tinju Kita Di Sampol VP Namanya Sandi Korga Tapi Itu Karena Kurang Persiapan Waktu Itu Seri Saya Sama Dia Kenapa Bisa Cidera Di Tangan Salah Sasaran Pukulan Kepala Bagian Belakang Bagian Tidak Boleh Nama Salah Sasaran Pas Drill Latihan Mau Persiapan Pas Kena Itu Langsung Di Pertandingan Ini Kan Persiapan Bukan Pas Pertandingan Jadi Ketika Tanding Cuma Satu Tangan Ini Sudah Cidera Tidak Tidak Tanding Karena Drill Itu Satu Minggu Mau Persiapan Kita Cidera Nggak Mungkin Kita Membatalkan Kontra Yang Telah Ditandatani Makanya Kita Main Dengan Satu Tangan Satu Tangan Di mana Ceritanya Satu Tangan Ya berusaha Semampung Semaksimal Mungkin Untuk Bisa Dia Kena Kita pun Tidak Kena Ini kan Sulit Tidak Satu Tangan Karena Filosofi Petinyu Lebih suka Memberi Daripada Menerima Daripada Menerima Kalau Dia Menerima Terus Maka Dia kalah Dia harus Memberikan Jep Jep Sering Sering Menyerah Maka Kita Menggunakan Jep Gimana Bang Dengan Dukungan Dari Keluarga Gimana Bang Ini kan Olahraganya Cukup ekstrim Olahraga Dujutus Orang Tidak Tidak Satupun Relah Anaknya Baguh Hantam Data Sering Begitu Juga Ibu Saya Waktu Itu Bahkan Setiap Saya Bertanding Di Indonesia Bila Tidak Berani Menonton Berani Berani Menonton Habis Tanding Hasilnya Hasilnya Tapi Pernah Disuruh Apa Itu Berhenti Aja Tidak Kehidupan Orang Tua Pas 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 Jauh Di Bawah Jadi Karena Terbantu Secara Finansial Akhirnya Merelakan Juga Anaknya Jadi Petinju Udah Bisa Sedikit Bebestasi Jadi Kebanggaan Tersendiri Pula Buat Beliau Kalau Ditinju Itu Yang Lebih Sulit Itu Bukan Bertanding Tetapi Bagaimana Menurunkan Berat Karena Lawan Paling Berat Itu Menurunkan Berat Banyak Makan Berat Naik Banyak Minum Berat Naik Makanya Lawan Petinju Yang Lebih Berat Bukan Diatra Sering Termasuk Pantangan Dari Segi Makan Makan Es Rokok Kopi Hanya Sekedarnya Saja Apakah Tinju Ini Karir Dan Sepul Pepinju Juga Karir Bagi Abang Bisa Balik Bisa Bareng Tinju Menupang Persasi Di Sapol PP Sapol PP Juga Memang Saya Persiapan Untuk Latihan Gimana Cara Membagi Waktu Itu Makanya Dukung Dari Kepala Daerah Dari Kepala Institusi Sangat Rata-rata Pimpinan Saya Di Kantor Selalu Mendukung Saya Untuk Persiapan Kalau Saya Bertanding Selalu Dikasih Dispensasi Untuk Persiapan Latihan Itu Kalau Bang Memenang Sekarang Ini Gimana Iklim Olahraga Tinju Di Sumbar Sekarang Kita Jangan Bicara Sumbar Bicara Nasional Aja Tinju Ibarat Mati Suri Mati Suri Akan Terlaksana Kejuarannya Karena Ada Sponsor Ada Penggila Tinju Orang-orang Kaya Penggila Tinju Maka Terlaksana Tinju Karena Di Luar Seperti itu Pengusaha Pengusaha Sukses Itu Dia Bikin Kejuaraan Tinju Internasional Untuk Menorbitkan Petinjunya Sehingga Lahir Petinju Dunia Seperti Itu Kalau Kita Berharap Pengusaha Pengusaha Yang ada Di Kota Padang Secara Umum Mau Menyupport Ada Tapi Tidak Seberapa Yang Mau Menggelar Kejuaraan Apa itu Kejuaraan Nasional Baikan Peringkat Ataupun Kejuaraan Internasional Menorbitkan Petinju Petinjunya Siapa Kira Setelah Chris John Siapa Kira Penerus Tinju Yang Tukup Harum Nama Indonesia Kalau Untuk Indonesia Sekarang Kan Ada Chris John Sudah Pinsyun Sudah Gantung Sarong Ada Lagi Petinju Gita Dari Kelimantan Namanya Daud Cino Jordan Itu Masih Persiapan Tergantung Sekarang Masa Pandemi Tidak Ada Kejuaraan Ada Lagi Yang Kemarin Kemarin Digilar Hanya Tanpa Penonton Itu Tibo Minamesa Juga Melevel Dunia Dia Kemarin Digilar Di Indonesia Ketemu Sama Petinju Belipin Jadi Apa Lahirnya Juara-juara Di Indonesia Tergantung Promoter Yang Mau Mempromosikan Itu Memang Tertarik Untuk Ngeralih Ke Yang Lagi Marah-marahnya Kayak Tarung Bebas Itu Bagi Bagi Saya Tinju Sudah Mendarat Daging Karena Di Tinju Saya Bisa Melalang Buana Di Kenal Orang Juga Mendapatkan Pekerjaan Itu Tinju Kenapa Saya Tinju Saya Bisa Bekerja Di Sapul BP Kota Padang Jadi Kalau Olahraga Lain Saya Kalau Olahraga Lain Saya Juga Pernah Di Usu Sama Kan Olahraganya Saya Lebih Mendarat Daging Itu Tinju Gimana Tahap Untuk Memilih Amatir Atau Profesional Gimana Itu Tergantung Dari Kitanya Biasanya Orang Berjaya Di Amatir Baru Dia Pindah Ke Prof 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 Kalau Di Amatir Ke Personal Bisa Tapi Amatir Tidak Bisa Lagi Bagaimana Pola Latihan Untuk Menjaga Mempaduan Tradisional Juga Atau Gimana Kalau Itu Pasti Mendukung Secara Fisik Karena Kita Kerja Secara Fisik Pasti Mendukung Untuk Fisik Itu Sendiri Yang Jelas Tinju Itu Membutuhkan Fisik Yang Prima Tahanan Ketangkasan Dan Juga Power Dan Itu Didapatkan Dari Semua Kerjanya Latihan Fisik Seperti Apa Angkat Biban Pola Pola Tradisional Angkat Barat Juga Bisa Seperti Itu Tid 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 50 52 53 55 57 58 Semua Semua Berat Itu ada Kelasnya Ada Juaranya Gitu Jadi Kalau Bang Iwan Mau main Juga bisa Di kelas Bang Iwan Ada Pesan Untuk Anak muda Sumbar Di Untuk Olahraga Tinju Dan Dimana Harap Olahraga Tinju Di Sumbar Ini Atau Di Indonesia Khususnya Tentu Kepada Pemuda Selaku Generasi Muda Lakukanlah Sesuatu Yang Bermanfaat Yang Tidak Merugian Kita Yaitu Seperti Olahraga Apapun Olahraganya Kita Tidak Bicara Tinju Saja Apapun Olahraga Selahkan Apakah Olahraga Berprestasi Atau Olahraga Untuk Kesehatan Tapi Saya Punya Saran Untuk Meraih Sesuatu Perlu Pengorbanan Maka Masuklah Olahraga Berprestasi Dengan Berprestasi Kamu akan Mendapatkan Apa yang Kamu Inginkan Itu Berapa Banyak Itu Berapa Banyak Pemerintah Yang Mendukung Program Program Untuk Orang Yang Berprestasi Begitu Juga Dengan Kuliah Seperti UNPR Mencari Bibit Yang Berprestasi Olahraga Berprestasi Hingga Dekasih Beasiswa Intinya Dengan Prestasi Kita Mendapatkan Apa yang Kita Inginkan Demikian Bicang-bicang Saya Dengan Bang Tamorisi Kembali Lagi Kita Nanti Di Episode Selanjutnya Mohon Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Malek I It That Terima kasih.